Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan kasih tutorial bagaimana cara pasang modul pada keyboard T5000 Bahan yang kita perlukan adalah keyboard T5000, modul, kabel OTG, timah, dan juga solder Setelah itu kita buka keyboard T5000 Nah ini sudah saya buka Kalian perhatikan dulu disana ada kabel pin yang terdiri dari 10 kabel juga 5 buah kabel Kalian buka aja supaya lebih mudah Kalau misal kalian lagu kalian hitung dulu kabelnya takut salah Misalnya ada 10 juga 5 kabel Agar lebih mudah pembukaannya kalian pakai solder aja Juga pakai penyedot timah Nah setelah kita buka kita solder Nah soldernya seperti ini Kabel 10 yang tadi sama 5 kabel Yang Pada driver tadi kita sambungkan ke modul seperti ini Nada terendah ada pada kabel di pin 1 Di modul itu ada tulisan nanti pin 1 Nah itu kelihatan ada pin 1 Pin 1 itu adalah nada terendah dari touch Artinya touch di sebelah kiri Setelah itu kita akan coba bunyinya seperti apa Sambung atau tidak Kita ambil dulu HPnya Kita buka aplikasi WRG Nah ini sudah Saya buka kabel letannya dulu Ini OTG yang tadi kita siapkan OTG kita colokkan ke HP Setelah itu kita tambahkan kabel data Kabel data kita colokkan ke OTG Wah agak susah ini Maaf kawan-kawan ini pasangnya agak susah Karena saya memang lagi sendirian Susah ini Tunggu sebentar Sudah terpasang Dan kita akan colokkan Kabel data pada input modul Setelah kita colokkan Biasanya dia lampunya hidup Tunggu sebentar Nah ini sudah terpasang Dan lampunya hidup Ada warna merah pada lampunya Kalau misalkan nanti kita tekan touchnya Dia ada lampu lagi warna hijau Nanti lampu hijaunya klik-klik Setelah itu kita akan coba Bisa atau tidak Jangan lupa tekan Di sini di Aplikasi ORG nya Ada tulisan MIDI Kalian tekan Kalian tekan Jangan lupa kita sambungkan MIDI Modul ke keyboard dulu Nah Kalian perhatikan di sini Ada MIDI di sebelah kiri Kalian hubungkan Kalian cetang saja Lalu OK Lalu OK Ternyata sudah bisa Sudah tersambung Dan bagi kalian Yang ORG 2020 nya Masih biasa Nanti saya akan kasih tutorial Bagaimana cara VIP ORG 2020 Gratis selamanya Tunggu aja Di video saya berikutnya Ada cara yang kedua Kalian tambahkan kabel aja Pada modulnya Jadi kalian kasih Kabel lagi Yang akan dihubungkan ke touch Untuk kabel utama Kabel pin 10 sama 5 Kalian sambung aja Seperti semula Supaya keyboard Aslinya Bisa kalian mainkan Jadi Kalau misalkan Kalian cuma sambungnya Ke modul Otomatis Keyboard aslinya Tidak akan bisa Kalian mainkan Saya punya inisiatif Agar tetap Menyambungkan Kabel pin 10 sama 5 Ke driver Aslinya Jadi kalian bisa Ubah-ubah nantinya Bisa kalian pakai Modul Ataupun juga Bisa pakai Keyboard aslinya Nah caranya Seperti ini Kalian kasih Socket Kabel yang Terdiri dari 5 kabel Kalian kasih Socket Terus kalian Munculkan Keluar sini Disini Kalau misalkan Kalian Mau pakai USB Atau Modulnya Kalian bisa Cabut Ini Socket Yang ada pada Kabel 5 pinnya Supaya Tidak terganggu Kalau misalkan Kalian Tidak kasih Socket Seperti ini Nanti Bunyinya Akan Rusak Karena Sudah Terkoneksi Pada Dua Driver Yaitu Driver Keyboard Asli Sama Driver Modulnya Untuk Socket nya Sendiri Ini Saya Socket Bekas Yang saya Ambil Dari Receiver Bekas Atau CD Bekas Kalau Misalkan Kalian Mau Beli Di Tuko Itu Kayaknya Tidak Ada Karena Socket Memang Terlalu Kecil Kalian Cari Receiver Rusak Atau CD Rusak Kalian Ambil Socket Di Banyak Kok Tinggal Seperti Itu Jadi Kalian Bisa Pakai Modul Ataupun Pakai Keyboard Aslinya Tetap Bisa Kalian Mainkan Mungkin Hanya Ini Yang Bisa Saya Kasih Tahu Jika Dari Kalian Ada Yang Masih Tidak Paham Sama Video Ini Silahkan Komentar Di Bawah Nanti Saya Akan Jelaskan Sedetail Mungkin Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Agar Kalian Tidak Ketinggalan Sama Info Menarik Tentang Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Saya Persembahkan Sebuah Lagu Pengentin Baru Deri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton